Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia di Wegan Kupamarentah, Kabupaten Bandung ngeresmikan Shelter Seismograph atau tempat nalinga ke nano-esina mengurupa alat deteksi gempa bumi atau walini turta potensi dini tsunami di kantor kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Peresmian Sensor Seismograph di Eta Lelewakte mengurupa peresmian munggaran anu jaga bakal ditulikan di 180 opat lelewak di Sakuliah, Indonesia. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Prof. Dewi Korita Karnawati di Wogan Kewakil Bupati Bandung, Gugun Gunawan turta Direktur PT. LEN ngeresmikan Shelter Anu-esina Alat Sensor Seismograph di Sabuderen Kantor Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Eta Pakakas mengerupa sensor anu munggaran di Indonesia T gunana piken nalinga ke lini turta bisa mere tanggara tianggal namula upama ayah tsunami di lelewak anunan dengan bencana alam. Kepala BMKG Prof. Dewi Korita Karnawati nembraken lianti piken nalinga ke turta mere tanggara tianggal namula Eta Pakakas T bakal langsung merebeja ke masyarakat Nalika kerandapan musibah alam ngalewatan sistem SMS anu dikirim langsung ke BMKG ke Saban HP milik warga. Seluruh sinyal itu dikirim ke pusat ke Jakarta di situ ada artificial intelligence atau otak tiruan di komputer yang menghitung dari sensor yang masuk itu bisa menghitung magnitudo gempa ada berapa 5 atau 7 atau 8 ya magnitudonya kemudian posisi pusat gempa ada di mana pada kedalaman berapa dan secara otomatis dengan komputer modeling akan dimodelkan berpotensi tsunami atau tidak. Total penguangunan shelter alat sensor seismograf di Sakuleh Wawengkond di Indonesia pikir tahun kiwari jengtaunu bakal datang jumlah naopat ratus unit. Kaliwatan di wangunan etas shelter alat seismograf T dibiharap bisa mere informasi musibah boh lini, boh potensi tsunami lewi akurat bikin masyarakat. Rezi Tiapra saja, Bandung TV